Ribuan ibu-ibu rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan paket sembako murah yang digelar Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, bekerjasama dengan Bulog. Dalam pasar murah ini, Panitia menyiapkan 1.723 paket sembako berisikan beras premium 5 kg, gula pasir, minyak sayur, dan tepung terigu. Untuk mendapatkan paket sembako murah, masyarakat hanya membayar 102 ribu. Pasar murah bersubsidi dilakukan untuk mengendalikan harga jelang tahun baru Imlek. Karena harga mulai naik khususnya minyak sayur dan beras. Kita untuk menghadapi libur panjang ya, kemudian ada tahun baru Imlek. Di tahun 2024 ini kita pemerintahkan dan bangka melalui OPD kami di Naker Perindak menyiapkan paket yang pertama ini 1.724 paket ya. Namun ada hal-hal mungkin diantisipasi, kita sedang menyiapkan untuk kekurangan-kekurangan itu apabila ada yang belum terbagi. Oke ibu? Teri. Bu, ini beli paket ini berapa ibu? Rp. 12 ribu. Isi apa ibu? Apa isi gendom? Gendom, gendom. Gendom 2 kg. Gendom 2 kg. Minyak 2 kg. Gendom sekampeng. Berasnya 5 kg. Kalau di pasaran berapa kira-kira? Pasaran, ini nanti. Ini memang. Gendom lah, ada. Pokoknya dihitung-hitung. Murah. Baru lah. Nah, mas tengah. Untung-untungnya. Dengan tingginya antusias masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Bangka berencana menggelar kembali pasar murah, mendekati hari-hari besar keagamaan. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih.